selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru pendidikan agama islam dimanapun berada jumpa lagi dengan channel SPSP channel senang bisa selalu berbagi channel yang selalu mengupdate informasi tentang guru dan pengawas serta tentang akreditasi sekolah dan madrasah bapak ibu para sahabat SPSP dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi yang berupa kabar gembira tentunya ini bagi bapak ibu yang sudah lulus prites di tahun 2019 bahwasannya di kementerian agama ini untuk program yang perdana atau yang pertama kalinya ini menyiapkan 10.000 kuota biasiswa untuk pendidikan profesi guru atau untuk PPG melalui LPDP LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan nah ini bapak ibu dilansir dari laman websitenya kementerian agama Republik Indonesia yang diposting dari hari Sabtu tanggal 23 Juli kemarin ini jam setengah 3 kurang 7 menit waktu Indonesia bagian Barat jadi bapak ibu pada kesempatan tersebut ini bapak Rahmat Mulyana Samdi ini bapak Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Islam ini pada selah-selah acara di Kementerian Agama Yogyakarta ini menyampaikan bahwa Kementerian Agama bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan menyiapkan dana penyelenggaraan program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 nah ada pun besarannya bapak ibu ini ada 10.000 guru ini ada 10.000 guru yang tersebar di beberapa direkturat jadi bapak ibu ini yang perlu digarisbawahi bahwasannya ini akan diberikan kuota PPG kurang lebih 10.000 guru di Binaan Kementerian Agama yang tersebar di Dijen Pendidikan Islam Dijen Pendidikan Islam ini ada dua yaitu ada yang di Madrasah ada yang di PAI kemudian Dijen Bimas Kreston Dijen Bimas Katolik Dijen Bimas Hindu dan Dijen Bimas Buddha nah tentunya bapak ibu setidaknya ada pencerahan sedikit atau ada gambaran bahwasannya untuk LPDP ini akan dilaksanakan di tahun 2022 ini yang direncanakan ini bapak ibu di tanggal 18 Agustus nanti ini rencananya mudah-mudahan tidak meleset dari jadwalnya bapak ibu kemarin kan untuk batch 1 sudah selesai kemudian menyusul batch 2 batch 1 itu adalah yang didanai oleh APBN secara mutlak kurang lebih sekitar 5.000 guru pendidikan agama Islam kemudian di batch 2 itu dari anggaran APBD dan sisa dari APBN maka untuk batch 2 itu ada yang sebagian anggaran APBN ada yang APBD nah kemudian untuk LPDP ini ini akan kurang lebih 10.000 guru namun 10.000 guru ini dibagi ke dalam 4 sektor yaitu dari dinas eh dari dinas dari Dijen pendidikan Islam kemudian dari Dimas Kresten Dimas Katolik Dimas Hindu dan Buddha mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah lulus pre-test tahun 2019 ini akan bisa mengikuti batch 3 karena batch 3 ini sudah terakhir ini Bapak Ibu kalaupun ini sudah Bapak Ibu tidak bisa masuk kuota ini maka mungkin akan PPG di tahun 2023 ini kembali lagi dengan pola APBN pola APBD dan pola LPDP juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru bahwasannya karena di acara hari kebangkitan nasional yang disenggara di Bali pada waktu itu ini Bapak Menteri Agama melalui Direkturat Pendidikan Islam memberikan tanda mata ke semua daerah tingkat 2 kabupaten dan provinsi agar juga para daerah ini paham dan mengetahui tentang kepentingan PPG sehingga dimohon partisipasinya untuk membiayai Bapak Ibu karena kalau menganggarkan APBN maka PPG ini akan antrianya sangat lama maka dari Kementerian Agama berharap daerah ada partisipasi itu hanya membiayai guru-guru untuk pelaksanaan PPG kalaupun pembayaran sertifikasinya dari Kementerian Agama ini ada alokasi anggaranya nah Bapak Ibu ini jika Bapak Ibu ingin puas atau ingin mengetahui berita aslinya ini silahkan diakses di kemenak.go.id ini cari saja nanti perdana kemenak LPDB ini akan ketemu beritanya seperti ini demikian kabar singkat ini Bapak Ibu mudah-mudahan Bapak Ibu yang menanti-nanti kapan bisa PPG mudah-mudahan di batch 3 dengan alokasi 10.000 kuota biasiswa ini Bapak Ibu para sahabat SPSB ada di antaranya yang bisa masuk di kuota batch 3 dengan anggaran LPDB ini demikian informasi singkat ini mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat dan berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu bisa masuk di batch 3 PPG Guru Pendidikan Agama Islam nantinya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh